Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat menjadi salah satu rumah sakit yang memiliki pelayanan kesehatan yang lengkap milik Pemkap Sidoarjo. Fasilitas yang dimiliki Rumah Sakit Kelas C, salah satunya IGD, instalasi rawat inap, dan instalasi rawat jalan. Rumah Sakit melakukan Grand Launching yang dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Mehdor bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astadriyono KPTI, Forkopimda Sidoarjo, diantaranya Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Usman, serta Kapolresta Sidoarjo Kompes Polkusomo Wahyu Pintoro, dan Dandim 0816 Sidoarjo, Petkol Infantri, Masarum Ceti Laksono hadir dalam kesempatan tersebut. Ahmad Mehdor berharap akan ada lebih banyak lagi Rumah Sakit Kelas C lainnya seperti ini di Kabupaten Sidoarjo. Dengan begitu keberlangsungan pemerataan pembangunan di bidang kesehatan akan terus berlanjut. Pembangunan RSUD Sidoarjo Sidoarjo ini itu tipenya B, sedangkan Sidoarjo Barat ini tipenya C, maka di tahun depan RSUD Sidoarjo yang di Kabupaten Sidoarjo, di Kecamatan Sidoarjo, kurang lebih jaraknya 20 km dari sini, jauh sekali. Tiga tahun, empat tahun ke depan, ini harus jadi kelas B. Dan harus bangun lagi, entah itu di kesehatan, entah itu di gedangan, yang tipe C. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Gigi Syaf Satria Warman mengatakan terdapat 14 orang dokter spesialis di RSUD Sibar, mulai dari pelayanan kesehatan di IGD terdiri dari triase, resusitasi, serta ruang tindakan dan ruang observasi, obstetri, neonatal emergency comprehensive, serta ruang isolasi dilengkapi dengan berbagai klinik, di antaranya klinik spesialis penyakit dalam, klinik spesialis jantung dan pembuluh darah, klinik spesialis bedah umum dan klinik spesialis obstetri dan ginekologi, klinik spesialis bedah tulang, serta klinik spesialis anak dan gigi. Sementara untuk layanan penunjang terdapat instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi farmasi, instalasi CSSD, instalasi ambulan dan informasi komunikasi, serta persediaan obat dan bahan medis tersedia lengkap. Dari Sidoarjo, Noven Suhendra, RK TV melaporkan.